Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillah Kita jumpa lagi di kelas ke-12 daripada kitab ulumil Qur'an ini Setelah kita menyelesaikan tentang Mantuk, mafhum, muskil, dan muhimul ikhtilaf Sekarang kita masuk Ko idah tun fi wujuhi mukhotobat Ko idah di dalam mukhotobat Apa itu mukhotobat? Di dalam bahasa Arab ada yang namanya khitob Makna khitob ini adalah Kalau saya berbicara dengan orang yang ada di depan saya Itu namanya khitob Biasanya kalau di dalam mahu Itu ditakbirkan dengan domir kaf Atau anta Dibilang ta'ul khitob Atau kaful khitob Kenapa? Karena mukhotob ini Ada orang di depan saya yang saya ajak bicara Itu namanya apa? Mukhotobat Nah, kadang-kadang Al-Quran ini yukhotib Karena memang Agama Semuanya itu adalah amaliyatul khitob Karena Kalau kita nak tengok definisi hukum Hukum sendiri itu apa? Hukum sendiri itu adalah Khitobullah al-muta'alik bi'af'alil mukallafin Maknanya agama Islam itu semuanya adalah Proses untuk Cakap Proses untuk diskusi Proses untuk khitob Antara Allah subhanahu wa ta'ala Dan 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 makhluknya Karena itu Kita di Direkomendkan oleh Allah itu Untuk saling berbicara Untuk saling cakap Kenapa? Dengan itulah Agama itu Boleh Tersampaikan kepada Kepada orang-orang Selama yang namanya Agama Yang melewati Al-Quran Dan hadis semuanya itu adalah Amaliyatul khitob Proses untuk Khitob Proses untuk berbicara Proses untuk cakap Bahkan ada perdebatan Di dalam Perdebatan itu Karena perdebatan adalah Nau'un Macam daripada Khitob Selama Al-Quran itu Yukhotibunna Sekadangkala khitob ini Untuk nabi sahaja Atau Untuk selain nabi Atau bisa untuk dua-duanya Inilah Yang namanya apa Ujuhul mukhatobat Al-khitob fil-Quran Al-Quran ala salat Kaidatun fi ujuhi mukhatobatihi Al-khitob fil-Quran Al-salat Sati aksam Al-awwal Kismun la yasru ilani Lin nabi sallallahu alaihi wasallam Kadangkala Di Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala ini Mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam Maknanya Khitobnya di dalam Al-Quran itu Atau konteksnya Yang Allah ajak cakap Di dalam Al-Quran ini Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Dan inilah yang di dalam Syariat dinamakan dengan Khoshoes Imam Suyuti punya kitab Namanya Khoshoesul Qubro Di Rasul sallallahu alaihi wasallam Dan Dengan Khoshoes khususiyah Itu sama Maknanya apa Sama Wamin huqauluhu ta'ala Wahualladhi yusam mabil khoshoes Wamin huqauluhu ta'ala Ya ayuhar rasul Balik ma'ung zila Ilaik Sof tengok Wahir rasul Adakah kata Ya ayuhar rasul Wahir rasul Sampaikanlah apa Yang diturunkan kepadamu Nah ini kan Perintah Bagi rasul Untuk menyampaikan Kepada manusia Apa yang diturunkan Oleh Allah kepada rasul Dan ini tidak bisa Kecuali untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam Karena selain rasul Tidak diturunkan Wahyu Waqauluhu ta'ala Ya ayuhan nabiyu Inna arsalnaka Syahidamu Wa mubashirau Wa nadira Wahai nabi Wahai nabi Ini wahai rasul Sallallahu alaihi wasallam Kami ini Mengutusmu ini Untuk apa Untuk syahid Untuk sebagai saksi Bahwasannya pada hari kiamat Kalau ada orang Yang Tidak Yang masuk neraka Dan mengingkari Bahwasannya Tidak ada rasul Yang dikirim Anda kan menjadi saksi Bahwasannya Bahwasannya Allah sudah mengirim rasul Sebelum Memasukkan mereka itu Kedalam neraka Wa makunnamu adhibina Hatta'ana Pasa rasulah Maknanya Anda ini sebagai saksi Dari pihakku Aku tidak akan Mengadab mereka Kecuali karena mereka itu Sudah terlampau Maknanya Sudah aku beri akal Sudah aku beri rasul Untuk datang Menyampaikan agamaku Tapi Kamu tidak beriman Itu namanya syahid Wa mubashirau Dan sebagai pemberi Berita gembira Maknanya Kalau anda tak akan Ada neraka Tapi juga nadhirau Sebagai pengancam Pemberi ancaman Bahwasannya Kalau anda tidak beriman Anda boleh masuk neraka Ini Begitu pula Ada beberapa Ayat Di antaranya Ayat Disuratul Ahzab Yang mana Di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberi khususnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasannya Diperbolehkan Rasul itu Untuk menerima Hibah Wanita Dengan dirinya Bila-bila Perempuan itu Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Ini wahab Lakan nafsi Nah ini Khas untuk Rasul sahaja Sekarang Tidak bisa Jadi kalau ada Perempuan Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Wahai Rasulullah Aku hibahkan diriku Kepadamu Rasulullah Mempunyai pilihan Ya mungkin Dinikahi sendiri Atau Dinikahkan kepada Para sahabatnya Tidak ada masalah Maknanya Ini sudah halal Untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu pula Rasul itu Dihalalkan baginya Itu banyak sekali Istri Tidak ada masalah Cuma Banyak orang itu Mengatakan bahwasannya Hal-hal yang tidak pantas Dalam 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 perspektif ini Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul isinya Lebih daripada Empat Dituduh Macam-macam Tidak akan Tetapi Di dalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mempunyai istri banyak Disitu ada Ajaran Bagi Orang-orang mu'min Bagaimana Cara Untuk menghadapi Perempuan Karena perempuan ini Mempunyai Cara macam-macam Janda Tak semacam Handlenya Tak semacam Handlenya Perawan Janda punya anak Tak semacam Janda yang tak punya anak Janda yang dicerai Tak macam Janda yang ditinggal mati Dan semua istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Semuanya adalah Kasus-kasus Perempuan yang mungkin Dinikahi oleh umatnya Maknanya Kalau anda nak menikahi perawan Contoh bagaimana rumah tangga Rasul Dengan Syedah Aisyah Karena itu yang biasa terjadi Kalau anda nak janda punya anak Contoh dengan Ummu Salamah Semacam Dengan semua Sembilan istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan disini Ada perempuan itu Menghibahkan dirinya Untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Diperbolehkan oleh Allah itu Untuk melakukannya Selama dia menghibahkan dirinya Nah Untuk umatnya Hal ini Tidak boleh Karena ini hanya khas untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan yang kedua adalah Khitob dalam Al-Quran Yang Bisa untuk selain Yang hanya bisa untuk selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wadhalika kakau lihi Ya ayuhalladzina amanu Ida najaitumur rasulah Fakodimu benayade najuwakum sudakoh Ini Seperti Seperti ayat apa Wahai orang-orang yang beriman Jika kalian itu nak burak bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Munajah-munajah Ini Berbicara secara private Kalau orang-orang Indonesia Cakapnya Berbicara empat mata Kalau anda nak berbicara empat mata Dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sebelum anda berbicara itu Bersedekahlah Karena itu Ayat Ayat ini mansuh Ayat-ayat ini mansuh Kan tetapi banyak sekali Para habaib Mengatakan ayat ini tidak mansuh Karena itu Kalau kita itu Nak jumbo Habib Umar Atau nak jumbo Apa namanya Habib-habib yang tua-tua Ditarim Biasanya di depan-depan rumahnya itu Banyak budak-budak kecil itu Minta uang Minta Minta sedekah Dibilang Kenapa seperti itu Terus beliau mengatakan ini Bahwasannya ayat ini Tidak mansuh Karena itu Kalau ada orang itu Nak berbicara dengan Ulama Nak burak dengan ulama Disunahkan sebelum burak itu Bersedekah kepada orang-orang sekitar Sof tengok Ulama itu Ketika dia itu ada ulama Dia itu bermanfaat kepada tetangganya Saya tengok ada Satu ulama Di Indonesia Mungkin di Jawa Timur Rumahnya itu Tetangganya itu Makmur Tetangganya itu Tetangganya itu Makmur Karena banyak tamu Tetangganya jual nasi pecal Jual nasi goreng Banyak yang Banyak-banyak yang beli Bahkan setelah mati pun Orang-orang itu Masih merasakan manfaatnya Kita tengok bagaimana Sunan Ampel yang ada di Surabaya Sunan Ampel yang ada di Surabaya itu Walaupun sudah meninggal Banyak penziaroh Akhirnya Di sekitar Sunan Ampel itu Banyak sekali orang-orang itu Berjualan Maknanya Beliau setelah meninggal pun Masih memberi manfaat Kepada orang-orang Yang masih hidup Inilah yang namanya Wali Dan inilah yang dikatakan Pewaris para Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan Bersedekah sebelum Berbicara kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Itu khusus untuk Selain Rasul Khusus untuk selain Rasul Begitu pula Khitob-khitob kepada Musa Nabi-nabi sebelumnya Musa alaihi wasallam Nabi Isa Nabi Su'eb Khitob-khitob kepada Nabi-nabi terdahulu Selain Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semuanya itu adalah Khitob yang tidak bisa Yang tidak bisa Kecuali untuk Selain Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kakaulihi Iyanuh Waya Musa Waya Dawud Semuanya itu adalah Ada antara bab Yang Tidak bisa Kecuali untuk Selain Rasul Sallallahu alaihi wasallam Beberapa khitob Dalam Al-Quran Bisa untuk Rasul Dan bisa untuk Selain Rasul Maknanya Bisa untuk semua orang Dan itu biasanya Majoriti khitob Dalam Al-Quran Seperti itu Kenapa? Karena memang Al-Quran ini Biasanya tidak khusus Untuk Rasul Atau tidak khusus Untuk selain Rasul Tapi bisa untuk Rasul Dan selain Rasul Contohnya Hal-hal yang berkaitan Tentang sholat Ketika wa'akimu sholat Maknanya Rasul pun Kena melakukan sholat Selain Rasul pun Juga kena melakukan Sholat Barang siapa yang Menyaksikan Bulan Ramadan Kena Berpuasa Itu untuk Rasul Dan untuk selain Rasul Sallallahu alaihi wasallam Wadhalika Yasmulu Aktharul Akkam Atashri'iyah Al-waridah Fil-Quran Al-latiyyam Raid Lam-yarid Dalilun Ala an-nah Khosotun Bihi Sallallahu Alayhi wasallam Wa minhu Kauluhu Ya ayuhan Nabiyu Ida tolak Tumun Nisa Begitu pula Di antara Dibilang Kisim yang ketiga ini Biasanya Majority ayat Emang seperti itu Karena Setiap ayat Di dalam Al-Quran Jika tidak ada Dalil Untuk khususiyah Maka itu Untuk Rasul Dan untuk selain Rasul Begitu pula Ayat Suf Ya ayuhan Nabiyu Ida tolak Tumun Nisa Wahai Nabi Padahal khitabnya Untuk Nabi Kalau engkau Menceraikan Perempuan Menceraikan istri Ceraikanlah Pada masa Idahnya Pada masa Pada masa Idahnya Pada masa Idahnya Padahal khitabnya Ini untuk Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Tapi Filhaqi Kauh dia itu Untuk Rasul Dan selain Rasul Maknanya Umatnya pun Kalau dia itu Ingin menceraikan Istrinya Ceraikanlah Pada masa Idahnya Maknanya Bukan dalam Keadaan Hed Tapi dalam Keadaan Suci Inilah Maknanya Wujuhul Mukhatobah Sekarang kita Akan masuk Bab setelahnya Yaitu Koidatun Fihakikotihi Wa majazihi Maknanya Hakikoh Wal majazihi Ini Wadih ya Kalau anda belajar Balagoh Atau apa Di dalam Usul fikir Saya sering jelaskan Ini Saya punya Daurah Di mana Namanya Khulasoh Yang Insyaallah Hari Ahad ini Akan hatam Dan kami akan Mulai di Kitab selanjutnya Yaitu Kitab Bulumah Di dalam Khulasoh Itu Saya jelaskan Bahwasannya Hakikoh Ini adalah Sesuatu yang Sangat penting Di dalam Bahasa Arab Bahkan di dalam Al-Quran Yaitu Sebuah Lafad Sebuah Lafad Yang ketika Dia itu Diletakkan Untuk makna Awalnya Yaitu Lafad ini Diletakkan Untuk apa Itu namanya Hakikoh Dijelaskan Dijelaskan Biasanya Untuk Makna Kalimat Asat Kata-kata Asat Yang maknanya Singa Ketika Diletakkan Lafad Asat Ini Untuk Menunjukkan Makna Singa Kadangkala Lafad Asat Ini Dimaknakan Selain Singa Akan tetapi Masih ada Hubungan Antara Singa Dan Makna Ini Contohnya Pemberani Singapodium Singapodium Maknanya Orang Penceramah Yang sangat Hebat Orang Penceramah Yang sangat Hebat Karena Hebatnya Karena Garangnya Sampai Seperti Singa Padahal Kata-kata Singa Itu Tidak Bisa Diletakkan Bukan Untuk Manusia Tapi Untuk Hewan Tetapi Karena Dia Mempunyai Sifat Yang Seperti Singa Akhirnya Dikatakan Dia Itu Singa Itulah Yang Namanya Majas Adapun Hakikoh Adalah Sesuatu Lafad Yang Diletakkan Suatu Lafad Yang Diletakkan Untuk Makna Aslinya Itu Apa Itu Yang Namanya Hakikoh Tidak Ada Khilaf Ayuhannas Tidak Ada Khilaf Bahwasannya Di Al-Quran Itu Ada Lafad Untuk Hakikoh Ada Lafad Untuk Hakikoh Yang Khilaf Apakah Di Al-Quran Ada Lafad Untuk Majas Ibn Temiyah Mengatakan Bahwasannya Di Al-Quran Tidak Ada Majas Semuanya Hakikoh Kenapa Karena Ibn Temiyah Mempunyai Sebuah Agenda Menurut saya Wallahu'alam Ada Sebuah Agenda Sendiri Yang mana Agenda Ini Membantu Akidah Dan Ajaran Dia Dan Ajaran Dia Adalah Ibn Temiyah Yaitu Katakan Ajaran Mujassimah Karena Ahli Sunnah Mengatakan Ketika Allah Mengatakan Tidak 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 Berarti Tangan Secara Hakikoh Tetapi Secara Majas Yaitu Kekuatan Atau Kudro Ibn Temiyah Ketika Dia Mengatakan Tangan Disini Adalah Tangan Hakiki Cuma Tangannya Allah Tak macam Tangannya Kita Tapi Allah Itu Punya Tangan Kenapa Karena Dari awal Ibn Temiyah Itu Mujassim Inilah Beberapa Khilaf Di dalam Majas Di dalam Hakikoh Tidak ada Yang namanya Apa Tidak ada Yang namanya Khilaf Di dalam Hakikoh Bahwasannya Di Al-Quran Itu Ada Hakikoh Khilafnya Apakah Di Al-Quran Itu Adama Ada Ada Majas Anda kena Faham Bahwasannya Lahvat itu Boleh Hakikoh Boleh Majas Ada Beberapa Mufasir Yang lain Mufasir Yang lain Itu Mungkin Mentafsikan Al-Quran Itu Semau Dia Sekiranya Lahvat Ini Tidak ada Hubungan Dengan Makna Yang dia Ingin Kan Hanya Berdasarkan Keinginannya Sehajanya Berdasarkan Keinginannya Sehaja Inilah Yang dinamakan Apa namanya Semacam Tafsir Yang tidak Benar Atau Mungkin Lebih Dikenal Dengan Nama Tafsir Batini Ada Semacam Makna Yang dia Anggap Makna Yang dia Anggap Makna Yang dia Fahami Dari Lahvat Apakah Makna Yang dia Inginkan Daripada Lahvat Tidak Ada Kena Mengena Dengan Lahvat Tersebut Contohnya Ketika Dia menafsirkan Singa Ketika Ada Lahvat Asad Atau Koswaroh Dia Mungkin Tafsirkan Ini adalah Sedina Abu Bakar Atau mungkin Anda kalau tengok Tafsir-tafsir Si'ah itu Banyak Sekali Nahnu Awliya Hukum Nahnu Ini adalah Sedina Ali Itu adalah Unsur-unsur Daripada Tafsir Tafsir Yang tidak Benar Wallah Kita Memperdalam Di dalam Masalah Hakikoh Dan Majas Ini Saya kira Adalah Unsur Yang sangat Penting Untuk Menolak Tafsir-tafsir Yang tidak Benar Kenapa Karena Tafsir Karena Memahami Hakikoh Dan Majas Ini Adalah Inti Daripada Bahasa Arab Yang mana Al-Quran Ini Diturunkan Di dalam Bahasa Arab Dan Memahami Hakikoh Dan Majas Dan Dramatical Bahasa Arab Seperti Hakikoh Dan Majas Ini Adalah Cara Yang tidak Asing Untuk Memahami Al-Quran Karena Nanti Akan Ada Beberapa Orang Memahami Al-Quran Dengan Cara Yang Asing Daripada Bahasa Arab Ada Memahami Al-Quran Dengan Cara Hermenetika Dengan Cara Banyak 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 Sekali Akhirnya Cara Cara Yang Asing Daripada Bahasa Arab Cara Cara Yang Asing Daripada Syariah Digunakan Untuk Memahami Al-Quran Akhirnya Melahirkan Banyak Sekali Keanehan Keanehan Kenapa Karena Memang Caranya Dari awal Sudah Aneh Ketika Cara Dari Awal Sudah Aneh Akhirnya Melahirkan Hasil Yang Aneh Melahirkan Hasil Yang Aneh Karena Itu Kalau Anda Baca Babul Ijtihat Di dalam Usul Fikir Untuk Memahami Al-Quran Anda Untuk Untuk Berijtihat Anda Kena Memahami Al-Quran Dengan Cara Cara Yang Diiktiraf Oleh Syariah Dan Cara Cara Yang Diiktiraf Oleh Syariah Adalah Memahami Bahasa Arab Jangan Anda Bawa Cara Cara Yang Tidak Diiktiraf Dan Biasanya Cara Cara Yang Diiktiraf Oleh Syariah Ada Unsur Tertual Akes Dia Itu Muntobid Bisa Dipertanggungjawabkan Dengan Kewaid Ilmiah Dan Kewaid Dan Cara Ini Selain Dia Bisa Dipertanggungjawabkan Dia Itu Juga Iktiraf Dan Tidak Asing Daripada Al-Quran Selama Ada Dua Kaidah Ini Maka Hasil Biasanya Hasil Yang Hasil Daripada Cara Ini Itu Biasanya Tidak Jauh Daripada Kata Ulama Tapi Kalau Sudah Anda Menggunakan Cara Cara Yang Asing Daripada Al-Quran Jelas Nanti Hasilnya Akan Macam Wallah Dibilang Hakikoh Tidak Ada Khilaf Dalam Al-Quran Itu Bahwasannya Ada Yang Namanya Hakikoh Terus Hakikoh Itu Apa Hakikoh Adalah Lafad Yang Dia Itu Mustak Mal Adalah Lafad Yang Dipakai Untuk Makna Pertama Kali Lafad Itu Diletakkan Untuknya Itu Namanya Wadah Maknanya Lafad Asad Diletakkan Untuk Makna Singa Itu Namanya Wadah Wadah Itu Adalah Taksisul Lafad Untuk Makna Menghususkan Lafad Asad Untuk Makna Sinah Itu Namanya Wadah Anda Memakai Lafad Asad Untuk Makna Singa Itu Namanya Hakikoh Akan Tetapi Katanya Sayyid Muhammad Tahkik Secara Tahkik Pendapat Yang Paling Kuat Bahwasannya Yang Namanya Hakikoh Itu Yang Dipakai Sebagai Istilah Orang-orang Yang Berbicara Kenapa Karena Mereka Nanti Dengan Tarif Kedua Ini Akan Muncul Tiga Hakikoh Namanya Hakikoh Lugawiyah Hakikoh Syariah Dan Hakikoh Urfiah Kenapa Karena Ketika Syariq Menggunakan Lafad Solah Walaupun Solah Itu Secara Bahasa Diletakkan Untuk Doa Kan Tetapi Syariq Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasul Menggunakan Kata Solat Untuk Menunjukkan Gerakan Yang Setiap Hari Kita Kita Lakukan Itu Namanya Hakikoh Syariah Ada Lagi Namanya Hakikoh Urfiah Secara Uruf Secara Realnya Untuk Apa Kalimat Itu Dipakai Walaupun Sikit Berbeza Dengan Kalimat Yang Dipakai Menurut Pendapat Yang Pertama Hakikoh Hanya Satu Hakikoh Lugawiyah Tapi Menurut Pendapat Kedua Hakikoh Itu Ada Tiga Lugawiyah Syariah Dan Hakikoh Lugawiyah Syariah Dan Urfiah Tetapi Jumhurul Usuliin Mengatakan Bahasanya Hakikoh Syariah Itu Majas Di Dalam Bahasa Yang Diperluas Majas Di Dalam Bahasa Yang Diperluas Seolah Pembahasan Ini Mungkin Akan Yang Khusus Di Dalam Membahas Masalah Hakikoh Wal Majas Insya Allah Ada Pun Majas Maka Jumhur Ulama Mengatakan Majas Itu Juga Terjadi Di Dalam Al-Quran Dan Wa Angkarohu Jamaatun Dan Sebagian Ulama Itu Mengatakan Tidak Ada Majas Di Dalam Al-Quran Kenapa Karena Orang Tidak Akan Menggunakan Majas Kecuali Dia Sudah Tidak Bisa Untuk Menggunakan Hakikoh Majas Itu Adalah Pilihan Kedua Makanya Ketika Anda Tidak Tidak Bisa Menggunakan Hakikoh Anda Terpaksa Menggunakan Majas Maknanya Majas Ini Kekurangan Yaitu Lidikil Hakikoh Dan Lidikil Hakikoh Ini Hanya Terhadap Orang Yang Pengetahuannya Itu Rendah Dan Ini Tidak Mungkin Terjadi Bagi Allah Karena Allah Itu Alimun Hakim Tidak Ada Cerita Allah Itu Kekurangan Kosa Kata Untuk Mengungkapkan Apa Yang Allah Inginkan Karena Allah Itu Alamul Huyub Tetapi Pendapat Ini Dirot oleh Para Ulama Memakai Majas Itu Bukan Pilihan Kedua Bukan Bukan Seperti Itu Maknanya Majas Ini Atau Di Dalam Bahasa Indonesia Dikatakan Konotasi Kalau Magikoh Ini Dalam Bahasa Indonesia Bisa Dikatakan Denotasi Majas Ini Adalah Macam Daripada Balagoh Maknanya Anda Menggunakan Majas Itu Pilihan Anda Walaupun Anda Bisa Menggunakan Hakikoh Kenapa? Karena Di Dalam Beberapa Case Anda Menggunakan Hakikoh Itu Lebih Persisi Daripada Anda Menggunakan Majas Itu Lebih Persisi Daripada Anda Menggunakan Hakikoh Ketika Anda Mengatakan Orang Ini Keras Kepala Anda Menggunakan Kepala Batu Kepala Kepala Batu Saya Kira Kepala Batu Itu Lebih Persisi Untuk Untuk Mengungkapkan Bahwasannya Orang Ini Mempunyai Sifat Yang Keras Kepala Dan Tidak Bisa Diajak Bercakap Diajak Bercakap Karena Itu Para Ulama Mengatakan Hakikoh Itu Nau Minal Husun Wal Bal Maknanya Cantiknya Al-Quran Itu Di dalam Adanya Majas Ini Kalau Anda Menghapus Majas Maka Ada Semacam Anda Menghapus Mujizat Al-Quran Dibilang Majas Majas Itu Adalah Saudaranya Bohong Dan Quran Itu Suci Daripada Pedustaan Dibilang Seorang Mutakalim Itu Tidak Akan Memakai Majas Kecuali Sudah Tidak Mampu Untuk Memakai Hakikoh Dan Itu Tidak 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 Mungkin Untuk Allah Karena Allah Tidak Mungkin Allah Kesulitan Untuk Memakai Hakikoh Kita Memang Otak Kita Terbatas Ini Adalah Dalil Yang 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 Tak Benar Dibilang Walau Sakot Al-Majas Minal Quran Sakot Min Hushat Rul Husun Fakod Ittafak Al-Bulago Ala Annal Majazah Ablagu Minal Hakikoh Walau Wajab Hulu Al-Quran Minal Majas Wajab Hulu Minal Hadf Wat Tawqid Dibilang Kalau Al-Quran Itu Harus Steril Daripada Majas Maka Al-Quran Harus Steril Daripada Hadf Tawqid Tawqid Maknanya Pengulangan Kisos Wajab Wala Zim Batil Fal Malzum Gadhalik Batil Maknanya Majas Itu Ada Majas Itu Kena Kena Ada Terus Aksamul Majas Macam Kalau Memang Majas Itu Ada Terus Macamnya Majas Itu Ada Berapa Dibilang Al-Majasul Qisman Al-Awal Al-Majasul Tarkib Wayusam Majasul Isnat Wal-Majasul Akli Wa'ila Kotuhul Mulabasah Dibilang Majas Itu Ada Dua Ini Pembahasannya Di dalam Kutubul Balagoh Di dalam Kutubul Balagoh Apa Itu Majasul Tarkib Majasul Tarkib Contohnya Saya Mengatakan Nama Zaidun Nama Zaidun Nama Itu Fi'il Zaidun Itu Fa'il Kemudian Ada Nisbah Ya Ini Kita Menisbatkan Tidur Kepada Zed Kepada Zed Disini Benar-benar Yang melakukan Tidur Itu Adalah Zed Tidurnya Benar Tidurnya Hakikoh Zednya Hakikoh Nisbah Bayinahuma Juga Hakikoh Kadangkala Majas Itu Terjadi Ketika Anda Mengatakan Namanya Disini Tidurnya Disini Majas Zaidun Nya Juga Majas Kadangkala Namanya Sendiri Majas Fi'il Nya Majas Fa'il Nya Majas Atau Nisbah Nya Benar Huma Itu Majas Bagaimana Nisbah Benar Huma Majas Yang Melakukan Tidur Itu Vilhakikoh Bukan Zed Nah Itu Namanya Kalau Yang Majas Disini Adalah Alakoh Nya Adalah Nisbah Antara Fi'il Dan Fa'il Dikatakan Ini Adalah Majas Akli Kenapa Kenapa Majas Akli Karena Nisbah Disini Dia Tidak Tampak Dia Tidak Dia Tidak Tidak Tampak Yang Bisa Memahaminya Hanya Akal Karena Dia Tidak Tampak Sudah Tidak Tampak Dia Majas Pula Dia Majas Pula Karena Majas Akli Dan Harus Ada Terus Ilakohnya Apa Ketika Ada Majas Harus Ada Hubungan Kalau Tidak Ada Hubungan Tidak Bisa Majas Apa Hubungan Disitu Biasanya Mula Bahasa Mula Bahasa Ini Ada Semacam Hubungan Ada Semacam Kedekatan Kita Tengok Contoh Contohnya Bagaimana itu Bagaimana Majas Akli Itu Sebuah Fi'il Dinisbatkan Atau Shibhul Fi'il Kepada Yang Bukan Empunya Maknanya Fa'ilnya Fi'il Ini Bukan Fa'il Yang Dikatakan Ini Bukan Fa'il Yang Di Yang Di Erop Dia Itu Fa'il Kenapa Seperti Itu Karena Fa'il Ini Fa'il Majazi Ini Ada Hubungan Dengan Fa'il Hakiki Dibilang Orang-orang Beriman Itu Jika Dibacakan Al-Quran Maka Ayat-Ayat Al-Quran Itu Akan Menambahkan Bagi mereka Itu Keimanan Maknanya Disini Ayat Al-Quran Yang membuat Iman Mereka Bertambah Ayat Al-Quran Mempunyai Kemampuan Untuk Menambah Iman Tidak Seperti itu Yang Menambah Iman Itu Allah Tapi Zadad Hum Zadad Hum Imanan Disini Fa'ilnya Zadad Adalah Ayat Adalah Ayat Yang Ditambah Adalah Iman Padahal Yang Menambah Keimanan Itu Bukan Ayat Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Benat Zad Allahu Lahum Bikira Atihim Al-Ayat Iman Seharusnya Seperti itu Akan Tetapi Karena Al-Quran Takbirnya Takbir Balik Menggunakan Majas Akhirnya Yang Dijadikan Fa'il Adalah Ayat Ini Namanya Majazul Akli Ayatnya Hakikah Zadatnya Hakikah Tapi Nisbah Antara Fi'il Dan Fa'il Disitulah Yang Majaz Nusibati Ziyadah Wahia Fi'ilullah Ilal Ayat Likaw Nihasa Baban Laha Yudabbihu Abna'ahum Yahaman Ibnili Sorhan Fir'aun Itu Dibilang Yudabbihuna Ya Bani Israel Nikmat Yaladhi An'amtu Alikum Dibilang Wahai Bani 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 Israel Ingat Nikmat Kepadaku Ketika Fir'aun Itu Membunuh Anak Anakmu Wayastahi Nisah Ahum Dan Yang Perempuan Dibiarkan Hidup Yang Laki-Laki Dibunuh Loh Yang Membunuh Anak-anak Bani Israel Itu Bukan Fir'aun Tentaranya Fir'aun Terus Kenapa Kok Disini Yudabbih Padahal Fir'aun Bukan Yang Membunuh Fir'aun Tapi Kenapa Kok Dinisbatkan Kepada Fir'aun Iya Karena Fir'aun Yang Memberi Perintah Karena Fir'aun Yang Memberi Perintah Karena Itu Karena Fir'aun Yang Memberi Perintah Walaupun Yang Membunuh Itu Tentaranya Dinisbatkan Perbuatan Menyembeleh Anak-anak Orang Yahudi Itu Kepada Fir'aun Begitu Pula Ketika Fir'aun Mengatakan Ya Haman Ibn Li Sorhan Wahai Haman Bangunkan Untukku A venue Yang sangat Tinggi Sekali Yang Membangun Ini Bukan Haman Tapi Anak Buahnya Haman Cuma Kenapa Kok Dinisbatkan Kepada Haman Karena Haman Itu Yang Menyuruh Anak Buahnya Untuk Membangun Hakiki Binanya Hakiki Cuma Nisbahnya Bina Kepada Haman Itu Yang Tidak Hakiki Dabahnya Hakiki Fir'aun Hakiki Cuma Nisbahnya Dabah ke Fir'aun Yang Tidak Hakiki Ini Namanya Majazun Akli Nusibad Dabhu Wahua Fi'lul A'wan Ila Fir'aun Wal Bina Wahua Fi'lul Amalah Ila Haman Likawnihima Amiraini Bihi Wakatha Kauluhu Wa Ahallu Namanya Orang-orang Kafir Quresh Kodahnya Beberapa Bani Saya tengok Di tafsir Tuh Tuh Bari Tadi Bahwasannya Ada Bani Muhiroh Atau Siapa Mereka Yang Menyuruh Kaumnya Untuk Berperang Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Untuk Melawan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam So Pemimpin Pemimpin Kafir Ini Mereka Ahallu Ahallu Ini Makananya Menempatkan Neraka Yang Memasukkan Kaum Mereka Neraka Itu Bukan Pemimpin Mereka Jadi Kafir Kafir Quresh Dulu Sebelum Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sebelum Mereka Masuk Islam Sebelum Orang-orang Kafir Masuk Islam Kaum Kaum Abu Jahal Abu Lahab Sebelum Mereka Masuk Islam Menuruti Perintahnya Abu Lahab Dan Abu Jahal Menuruti Perintahnya Abu Lahab Dan Abu Jahal Akhirnya Abu Lahab Dan Abu Jahal Itu Memasukkan Mereka Kedalam Neraka Kenapa Seperti Itu Karena Mereka Sebab Kaum Kaum Bawah Bawah Untuk Bermaksiat Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Mereka Sebab Maksiatnya Kaum Kaum Mereka Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Mereka Yang Memasukkan Kaum Kepada Neraka Padahal Yang Memasukkan Kaum Dibilang Dinisbatkan Ehlal Itu Menempatkan Kepada Para Pemimpin Orang Orang Kafir Karena Para Pemimpin Yang Menyebabkan Bawahannya Untuk Masuk Neraka Karena Mereka Karena Para Pemimpin Menyuruh Para Bawahannya Untuk Bermaksiat Kepada Rasul Yang Menyebabkan Itu Untuk Masuk Neraka Tengok Ahalunya Ahalnya Ehlalnya Hakikoh Fa'ilnya Juga Hakikoh Cuma Nisbatul Fi'il Ilal Fa'il Itu Yang Tidak Hakikoh Dibilang Hari Kiamat Adalah Hari Yang Menyebabkan Anak-anak Kecik Itu Beruban Loh Yang Menyebabkan Anak-anak Kecik Itu Bukan Harinya Yang Menyebabkan Ubannya Anak Kecil Itu Bukan Harinya Tapi Kejadian Yang Ada Di Dalam Harinya Karena Kejadian Hari Kiamat Itu Terjadi Hari Kiamat Terjadi Pada Siang Hari Bukan Malam Hari Kenapa Agar Jelas Karena Itu Yomal Kiamah Bukan Laylatul Kiamah Liwuku Ihi Fihi A'i Shatun Rodiyah Ay Rodin So Dibilang Kehidupan Yang Merelakan Yang Rela Itu Bukan Kehidupannya Tapi Orang Yang Berkehidupan Itu Rela Dengan Kehidupannya Bukan Kehidupannya Yang Rela Kenapa Kehidupan Tidak Bisa Rela Emangnya Dinisbatkan Rodiyah Kepada Kehidupan Padahal Yang Rela Itu Yang Mempunyai Kehidupan Ini Namanya Majazun Akli Rodiyahnya Hakikoh Isyahnya Hakikoh Cuma Nisbatur Ridha Kepada Aish Majaz Al-Kismuthani Al-Majaz Fil-Mufrat Ini Yang Sering Dibahas Namanya Al-Majaz Al-Lugawi Wahwa Isti'amal Lafad Fi Wairi Ma'wudi Allahu Awalan Wa'an Wa'u Kata Dibilang Memakai Lafad Dibukan Tempat Aslinya Dan Macamnya Itu Banyak Seperti Fil-Hadf Was'alil Koryah Sebelang Was'al Ahlal Koryah Ahlal Koryah Ahlinya Dihapus Menjadi Koryah Sahaja Yang Seharusnya Was'al Ahlal Koryah Untuk Menunjukkan Makna Ahlal Koryah Dihapus Menjadi Was'alil Koryah Untuk Lebih Balik Agar Lebih Lebih Balik Ini Namanya Majaz Fil-Hadf Majaz Ada Penghapusan Kata Ada Lagi Ziyadah Ditambah Kalau Anda Tengok Di beberapa Tafsir Kaf Disini Adalah Zaidah Adalah Zaidah Di beberapa Kitab Untuk Tak aduban Tak cakap Zaidah Tapi Silah Karena Tidak ada Ziyadah Di dalam Karena Ziyadah Itu Kata-kata Zaid Tidak ada Makna Dan Tidak ada Lafat Di Quran Tidak ada Makna Karena Kalau tidak Ada Makna Kenapa Ada Kalau Tidak ada Maknanya Dan tetap Ditulis oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maknanya Allah Itu Berbuat Hal Yang Sia-sia Padahal Allah Tidak Berbuat Hal Yang Sia-sia Alias Bebel Kita Yang Bebel Allah Tidak Allah Tidak Bebel Karena Itu Lais Lais Laisa Mithluhu Sia'on Laisa Kamithluhu Sia'on Maknanya Laisa Mithluhu Sia'on Wafihi Nator Katanya Kenapa Karena Laisa Kamithli Sia'on Bukan Maknanya Laisa Mithlu Sia'on Kenapa Karena Ini adalah Ayat Di dalam Nafyul Mumasalah Dan Nafyul Mumasalah Untuk Laisa Kamithli Sia'on Lebih Kuat Daripada Laisa Mithlu Saya Jelaskan Anda Tengok Di Kelas Saya Di Youtube Ada Di Saya Lupa Kalau Tadi Kelihatannya Di dalam Itu Saya Jelaskan Apa Laisa Kamithli Sia'on Dan Bagaimana Laisa Kamithli Sia'on Ini Dipakai Dalil Untuk Menunjukkan Bahwasannya Ini adalah Yang ketiga Contoh Daripada Majas Mufrat Yang ketiga Dibilang Semua Untuk Sebagian Orang-orang Kafir Itu Karena Terlampau Tidak Ingin Mendengarkan Dakwah Negeri Mereka Menjadikan Semua Tangannya Itu Di Kuping Menjadikan Semua Tangannya Di Kuping Padahal Tangan Tidak Bisa Masuk Kuping Yang Bisa Masuk Kuping Ini Hanya Jari Bahkan Bukan Jari Tapi Anamil Ruas Ruas Jari Jadi Dikatakan Ruas Jari Dengan Tangan Untuk Menunjukkan Bahwasannya Memang Benar-benar Tidak Mendengarkan Sama Sekali Dengan Cara Menutup Telinganya Karena Terlalu Ditutup Seakan-akan Semua Tangannya Masuk Masuk Telinga Lebih Kuat Menunjukkan Ketidak Ingin Mendengaran Daripada Kalau Allah Mengungkapkan Jelas Jadi Ada Semacam Husun Di dalam Takbir Terus Kenapa Ruas Jumlah Dibilang Orang-orang Munafik Ini Kalau Engkau Tengok Tubuh Mereka Akan Buat Engkau Serono Padahal Bukan Tubuh Mereka Tapi Wajah Mereka Wajahnya Macam Masya Allah Tapi Dalamnya Busuk Dibilang Dibilang Wajah Ini Padahal Wajah Ini Sebagian Daripada Ini Kalau Tafsirnya Mujasimah Wajah Wallah Wallam Mungkin Disini Digunakan Juzuk Alalkul Ini Sedikit Kurang Elok Kenapa Karena Allah Yusofu Biljuzuk Walalkul Tapi Menurut Takbirnya Syed Muhammad Disini Bahwasanya Wajah Ini Adalah Sebagian Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wakot An Hadha Majas Fawallu Wujuhakum Syatrah Ay Zawatakum Idhil Istiqbal Yajib Ubi Saudara Dibilang Ketika Anda Solat Di Masjid Menghadap Betul Maqdis Langsung Menghadap Qiblat Menghadap Qiblat Kaabah Apakah Cuma Wajahnya Bukan Betul Ini Solatnya Macam Ini Tak Maknanya Anda Mengarah Semuanya Karena Menghadap Qiblat Itu Bukan Hanya Dengan Wajah Tapi Dengan Semuanya Karena Menghadap Qiblat Itu Dengan Dengan Ini Bukan Dengan Wajah Cuma Wajah Sebagian Sebagian Daripada Tubuh Wujuhu Yawma Idin Naimah Wujuhu Yawma Idin Khosy'ah Amilatun Nasibah Aparabil Wujuh Anjami'il Ajisad Lianat Tanah Um Wanasab Hasilun Likul Lihah Likul Lil Wujuh Ya Likul Lil Ajisad Dibilang Wujuhu Yawma Idin Naimah Wajah Wajah Mereka Itu Lembut Wajah Wajah Mereka Itu Karena Khosy'ah Terjadi Bisa Untuk Semua Bagian Tubuh Bukan Hanya Untuk Wajah Yang Kelima Adalah Tasmiyatu Bismi Makana Alehi Menamakan Sesuatu Dengan Nama Yang Dahulu Dengan Nama Yang Dahulu Contohnya Waa Tuliatama Am Walahum Kalau Kita Ada Anak Yatim Kita Ada Anak Yatim Kita Akan Kelola Anak Yatim Ini So Bukan Dititipkan Orang Yang Yang Orang Yang Membawa Uang Anak Yatim Uang Anak Yatim Ini Dia Kena Putar Bekerja Kenapa Karena Kalau Anda Tidak Putar Dan Perdagangkan Uang Anak Yatim Ini Nanti Uang Ini Akan Habis Karena Nanti Dia Butuh Pempos Dia Butuh Makan Kita Akan Amik Uang Ini Sikit 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 Lama Lama Tapi Kalau Dibuat Kerja Diletakkan Dimana Nanti Dia Dapat Uang Uang Ini Tidak Akan Habis Selama Dia Masih Yatim Kita Masih Pegang Setelah Dia Tidak Yatim Kita Beri Memberikan Uang Balik Kepada Anak Ini Setelah Dia Tidak Yatim Tapi Al-Qual Mengatakan Berikan Anak Yatim Iya Dulu Anak Yatim Ketika Anda Amik Uang Ini Dalam Keadaan Anak Yatim Kemudian Anda Kelola Anda Setelah Dia Tidak Yatim Kembalikan Fallah Subhanahu Wata'ala Mengungkapkan Anak Yang Sudah Tidak Yatim Dengan Yatama Ektibaron Bimakana Dengan Masa Lalu Yang Dulu Itu Mereka Masih Yatim Sekarang Sudah Tidak Yatim Kembalikan Uangnya Biar Dia Hendil Sendiri Uangnya Karena Setelah Balik Dia Sudah Tidak Yatim Lagi Dibilang Kalau Ada Seorang Wanita Bercerai Dengan Laki Laki Kemudian Idahnya Sudah Selesai Dia Nak Balik Kepada Suaminya Yang Dulu Engkau Walinya Jangan Engkau Halangi So Maka Jangan Engkau Halangi Ketika Mereka Itu Ingin Menikahi Suami Mereka Loh Macam Mata Kalau Memang Dia Itu Suami Mereka Untuk Apa Dinikahi Maksudnya Idahnya Sudah Selesai Dan Dia Tidak Ada Masalah Tapi Ex Suami Bukan Suami Terus Kenapa Allah Mengatakan Azwajah Hunna Ektibaron Bimakan Majazan Karena Ex Suami Dulunya Adalah Suami Namanya Saja Ex Suami Orang Yang Bermaksiat Pada Hari Kiamat Akan Datang Kepada Allah Dalam Keadaan Mujrim Macam Mana Saya Ini Sudah Sudah Bukan Mujrim Saya Ini Orang Ini Orang Ini Datang Kepada Allah Dulu Dia Mujrim Datang Kepada Allah Sudah Ingin Mempertanggungjawaban Kejahatannya Itulah Karena Dikatakan Orang Ini Mujrim Bimakan Alihi Fidun Karena Di Dalam Akhir Hari Kiamat Sudah Tidak Ada Mujrim Lagi Kadangkala Majas Itu Dengan Masa Depan Dengan Masa Depan Dibilang Mimpinya Sayyidina Yusuf Kepada Kawannya Ini Wahai Sayyidina Yusuf Aku 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 Bermimpi Aku ini Memeras Homer 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 Tidak Diperas Yang Diperas Itu Adalah Anggur Anggur Diperas Kemudian Menjadi Homer Homer Tidak Diperas Tapi Anggur Ketika Anda Memeras Anggur Nanti Kedepannya Menjadi Homer Akhirnya Dikatakan Anggur Itu Adalah Homer Dengan Apa Yang Terjadi Terhadap Anggur Ini Masa Depan Dulu Saya Ketika Ditarim Ada Orang Ketika Saya Beli Di Supermarket Ada Orang Cakap Dengan Saya Ya Doktur Dibilang Ya Doktur Saya Bila Eh Ini Bukan 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 Doktur Saya Masih Degree Lagi Insyaallah Anda Kedepan Akan Doktur Karena Itu Saya Cakap Anda Ini Apa Ya Doktur Orang-orang kafir Tidak Akan Melahirkan Kecuali Orang kafir Yang Fasik Yang Fajir Yang Jahat Orang Baby Kok Kafir Fasik Iya Kedepannya Orang ini Akan Menjadi Fajir Dibilang Seorang Yang Sudah Ditolak Tiga Kali Dia Tidak Akan Bisa Untuk Menikahi Istrinya Yang Sudah Ditolak Ini Kecuali Istrinya Itu Menikahi Laki-laki Yang Yang Lain Laki-laki Yang Lain Ini Sebelum Dinikahi Sudah Dikatakan Suami Padahal Dia Belum Dinikahi Dibilang Dibilang Karena Dia Tidak Tidak Akan Menikahi Kecuali Dia Dalam Keadaan Menikahi Suami Yang Lain Kemudian Diceraikan Setelah Idahnya Selesai Baru Dia Bisa Kembali Ke Suami Yang Awal Dibilang Kami Wahai Ishak Akan Memberikan Kepadamu Apa Namanya Bukan Kami Akan Memberikan Kepadamu Gulamin Halim Salah Seorang Nabi Salah Seorang Nabi Kalau Tak Silap Nabi Lupa Saya Yang Diberi Anak Gulamin Halim Dibilang Gulam Ini Gulam Ini Dia Tidak Akan Menjadi Halim Kecuali Nanti Tapi Dikatakan Dia Gulamin Halim Bima Saya Siru Bima Yasiru Ileyhi Wasofau Fi Halil Bisharuh Bima Ya Ulu Ileyhi Min Al-Hilmi Wal-Hilmi As-sabi Itlaku Ismil Hal Al-Mahal Dibilang Itlaku Ismil Hal Al-Al Itlaku Ismil Hal Al-Mahal Dibilang Yang Menempati Yang Ditempati Diberi nama Yang Menempati So Nahu Fafi Rahmatillah Humfi Halidun Dibilang Mereka Orang-orang Mumin Itu Akan Kekal Di Rahmat Allah Padahal Rahmat Allah Itu Ada Di Surga Surga Itu Adalah Tempat Rahmatnya Allah Surga Adalah Yang Menempati Rahmat Allah Adalah Surga Adalah Tempat Rahmat Allah Adalah Yang Menempati Surga Adalah Tempat Rahmat Allah Akan Tetapi Mereka Di Rahmat Allah Padahal Mereka Itu Di Surga Ini Namanya Yang Menempati Yang Ditempati Diberi Nama Dengan Yang Menempati Maker Ini Tipu Daya Pada Malam Hari Tipu Daya Yang Ada Pada Malam Hari Tipu Daya Yang Ada Pada Malam Hari Maker Maker Inikah Humulloh Fiman Mika Aiv Aynika Alaka Lil Hasan Rahim Allah Yang Kedelapan Tasmiyat Bismillah Menamakan Sesuatu Dengan Nama Alat Contohnya Apa Waja'ali Lisana Sidkin Fil Akhirin Ay Sana'an Dibilang Ya Allah Berikan Berikan Padaku Itu Lisan Lisan Itu kan Lidah Lidah Yang Sidkin Yang Jujur Di Dalam Akhirin Padahal Lisan Ini Maknanya Adalah Sana'an Pujian Karena Pujian Tidak Akan Bisa Kecuali Menggunakan Apa Lisan Maknanya Jadikan Aku Ini Mempunyai Kenangan Yang Baik Terhadap Orang Orang Setelahku Dan Kenangan Yang Baik Kata-kata Yang Baik Tidak Akan Bisa Kecuali Dengan Menggunakan Lidah Dibilang Dibilang Kami Kami Tidak Akan Mengutus Rasul Kecuali Dengan Lidah Kaumnya Bukan Dengan Lidah Kaumnya Dengan Bahasa Kaumnya Karena Bahasa Itu Menggunakan Lidah Berbicara Menggunakan Lidah Yang Kesembilan Adalah Dibilang Itlakul fi'il Ini Maksud Dibilang Dibilang Fi'il madhi Itu kan Maksud Sudah Akan Tetapi Bila-bila Maknanya Itu Akan Kotkomat Di sholat Di dalam Ikomah Itu Kotkomat Kan Fi'il madhi Sudah Didirikan Sholat Bukan Seperti itu Kotkomat Maksud Akan Sekejap Lagi Didirikan Sholat Di dalam Bahasa Arab Al-Quran Pun Juga Ada Semacam Itu Fa'idah Balagna Ajalah Hunna Kalau Mereka Sudah Sampai Waktu Mereka Fa'amsikuhunna Bima'rufin Ausar Rehuhunna Bima'ruf Kalau Anda Itu Menceraikan Istri Anda Dan Sudah Sampai Ajalnya Sudah Sampai Idahnya Bukan Sudah Selesai Idahnya Karena Sudah Selesai Idahnya Tidak Direjah Lagi Sudah Hampir Idahnya Itu Selesai Tapi Belum Selesai Lagi Maka Anda Mempunyai Kesempatan Untuk Rujuk Kalau Anda Rujuk Ya Rujuk Dengan Baik Kalau Anda Tidak Rujuk Ya Sudah Maknanya Anda Bercerai Maknanya Kalau Anda Nak Ceraikan Ceraikan Baik Baik Kalau Anda Nak Teruskan Teruskan Dengan Baik Baik Dan Itu Tidak Akan Bisa Terjadi Rujuk Itu Kecuali Belum Selesai Hampir Lulus Atau Hampir Tak Lulus Saya Cakap Itu Anda Ini Ingin Hampir Tak Lulus Atau Ingin Hampir Lulus Kalau Saya Ingin Hampir Tak Lulus Karena Hampir Tak Lulus Anda Lulus Hampir Lulus Anda Tidak 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 Lulus Hampir Selesai Belum Selesai Maknanya Kalau Idahnya Hampir Selesai Anda Bisa Rujuk Dan Bisa Tidak Rujuk Rujuk Hai Hampir Selesai Idahnya Ay In Gita Ul Idah Li Annal Im Sak Layak Nub Adau Karena Im Sak Atau Raja Ini Tidak Bisa Setelah Selesainya Idah Terus Ketika Idah Itu Masih Belum Selesai Wafi Kau Lihi Oke Kejap Lagi Wafi Kau Lihi Fabalak Aja Lahun Falata Dulu Hunna Hakik Kau Tidak Fa Ida Jaluhum Dibilang Fabalak Aja Lahunna Falata Dulu Hunna Hakik Kau Tidak Kalau Mereka Itu Apa Namanya Hampir Selesai Idah Mereka Dan Mereka Itu Nak Kawin Dengan Suaminya Yang Awal Jangan Anda Halang Halangi Mereka Karena Diperbolehkan Anda Itu Menikah Sebelum Idah Anda Selesai Kalau Dengan Suami Yang Suami Yang Sebelumnya Tidak 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 Ada Masalah Dibilang Kalau Ajal Itu Sudah Hampir Datang Tidak Ada Bisa Yang Mengakhirkan Sikit Ataupun Menambah Sikit Kalau Anda Ini Nak Solat Bukan Ketika Anda Solat Basuh Mukamu Bukan Itu Ketika Nak Nak Solat Padahal Takbirnya Menggunakan Takbir Maldi Tapi Makan Akan Kalau Anda Korok Sudah Membaca Kur'an Tidak Macam Itu Jika Anda Nak Baca Kur'an Kejap Lagi Nak Baca Kur'an Maka Bacalah Ta'awud Audzubillahimina Syaitonir Rojin Ay Arad Talkira Ahli Takkunal Isti'adah Qoblaha Wakam Min Koryadin Ahlak Naha Fajah Baksuna Ay Arad Na Eh Laka Hawa Illa Lam Yasi Atof Bisa Bilfak Dibilang Dan Berapa Banyak Koryah Berapa Banyak Desa Itu Kami Hancurkan Maka Akan Datang Baksuna Perintah Kami Adab Kami Fafah Itu kan Maknanya Setelah Itu Maknanya Kami Hancurkan Kemudian Datang Adab Kami Tidak Seperti Itu Kalau Kami Nak Hancurkan Maka Akan Datang Baksuna Kekuatan Kami Atau Adab 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 Kami Maknanya Hancurnya Itu Dengan Datangnya Adab Kalau Hancur Duluan Kemudian Datang Adab Tidak Ada Makna Yang Benar Adalah Nak Kami Hancurkan Bagaimana Kalau Kami Nak Hancurkan Sebuah Desa Kami Akan Datangkan Baksuna Biasanya Baksuna Ini Ditafsirkan Oleh Para Ulama Ini Banyak Pemimpin Pemimpin Yang Tulim Kemudian Banyak Maksiat Kalau Desa Itu Kalau Sudah Banyak Maksiat Akan Kami Hancurkan Seperti Itu Wallah Oke Kita Baca Ini Koidah Di dalam Apa Hasr Di dalam Al-Quran Ada Uslub Namanya Uslub Hasr Apa Itu Hasr Dibilang Kalau Di dalam Bahasa Melayu Mungkin Hanya Itu Namanya Hasr Di dalam Bahasa Arab Cara Hasr Itu Ada Dua Istifna Ba'dana La Ila Apa La Atau Ila Setelah La Atau Dengan Kata-kata Inama Al-Hasr Woyukolulahu Al-Qasr Huwa Taksisu Amrin Bi Akhor Taksisu Amrin Bi Amrin Akhor Bitori Kin Maksus 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 Menghususkan Perkara Untuk Perkara Lain Dengan Cara Yang Khusus Woyukolulahu Isbatul Hukum Lil Madkur Wana Fyuhu Amma Adahu Menisbatkan Sebuah Hukum Dan Menafikannya Untuk selainnya Jadi Uang ini Untuk Anda Bukan untuk selain Anda Itu namanya Koser Di dalam Bahasa Arab Mungkin Dalam Bahasa Indonesia Atau Bahasa Melayu Maksus Hanya Just Ini Just For You Hanya Untuk Anda Itu namanya Koser Walhasr Di dalam Bahasa Arab Ada Dua Cara Satunya Menggunakan Kata-kata Inama Satunya Menggunakan Kata-kata Istisna Ba'dana Fyin Pengecualian Exception Setelah Tidak Dan Koser ini Ada Dua Mousuf Untuk sifat Atau sifat Untuk Mousuf Dibilang Mousufnya Ini Adalah Muhammad Rasulnya Ini Sifatnya Ini Adalah Rasul Maknanya Muhammad Itu Hanya Rasul Kalau memang Muhammad Itu Rasul Kalau memang Muhammad Itu Nabi Maknanya Dia Itu Tidak Mati Tidak Mati Itu Sifatnya Uluhiyah Yang Tidak Mati Itu Hanya Allah Selama Nabi Muhammad Itu Hanya Rasul Maknanya Dia Itu Juga Bisa Mati Itu Juga Manusia Ini Untuk Mengingatkan Kita Bahwasannya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Tidak Boleh Disembah Tidak Boleh Disembah Nanti Kalau kita Menyembah Rasul Akhirnya Menyembah Selain Allah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Menyampaikan Ajaran Allah Kita Mengisbatkan Kepada Rasul Itu Kenabian Risalah Bukan Ketuhanan Jangan Sampai Kita Menjadi Seperti Seperti Apa Namanya Seperti Nabi Isa Seperti Bukan Menjadi Seperti Nasrani Yang Mengatakan Nabi Isa Itu Adalah Tuhan Jangan Seperti Itu Nabi Isa Nabi Musa Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Semuanya Itu Rasulun Muhammad Itu Hanya Rasul Dia Bisa Mati Apakah Kalau Dia Itu Mati Atau Terbunuh Kamu Kembali Lagi Kepada Zaman Sebelum Rasul Anda Jahil Lagi Anda Murtad Lagi Anda Kafir Lagi Ini Ini Sifat Uluhiyah Hanya Untuk Allah Bukan Untuk Selain Allah Cara Style Untuk Hasr Itu Ada Banyak Yang Pertama Adalah Annafiyu Wal Iztisna Exception Setelah La Setelah Nafi Dibilang Sawa On Nafinya Itu Dengan Ma Atau La Atau Selain Ima Bahkan Dengan In Pun Boleh Wal Iztisna Bi Illa Iztisna Exception Boleh Anda Menggunakan Illa Atau Menggunakan Nahu La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Maknanya Mengizbatkan Uluhiyah Hanya Kepada Allah Dan Menafikan Uluhiyah Kepada Selain Allah Anda Tidak Bisa Hanya Masuk Islam Dengan Mengatakan Allah Adalah Tuhan Tidak Bisa Kenapa Karena Sebagian Orang Meyakini Bahwasannya Ada Tuhan Selain Allah Dan Ketika Dia Mengatakan Allah Itu Tuhan Dia Tidak Bohong Karena Dia Tidak Menafikan Tuhan Kepada Selain Allah Dia Hanya Menyebah Malaika Jibril Ketika Dia Mengatakan Allah Itu Tuhan Mantikian Dia Tak Dusta Karena Itu Dia Dikatakan Untuk Masuk Islam Dia Harus Mengizbatkan Tuhan Kepada Allah Dan Menafikan Tuhan Daripada Selain Allah Tiada Tuhan Selain Allah Yang kedua Adalah Jumhurul Ulama Mengatakan Kata-kata Inama Itu Untuk Hasr Sesungguhnya Yang Hanya Yang Diharamkan Bagi kalian Itu Hanya Maitah Bangkai Baging Babi Dan Selainnya Ilmu Itu Hanya Untuk Allah Bukan Untuk Selain Allah Yang Datang Itu Allah Yang Yang Bisa Mendatang Rizki Ini Hanya Allah Bukan Selain Kejap Lagi Wathalis Takdimul Makmul Diantara Style Ikhtisos Ini Masih Muhtalafihi Takdimul Makmul Maf'ul Didahulukan Daripada Fi'il Dan Fa'il Iyaka Na'bud Seharusnya Na'buduka Yang Namanya Maf'ul Itu Datang Setelah Fi'il Fa'il Maf'ul Tapi Ketika Maf'ul Didahulukan Maknanya Hanya Engkau Yang Aku Sembah Yang Keempat Adalah Dhamirul Fasel Dhamirul Fasel Dhamirul Fasel Ini Dhamir Antara Muktadak Dan Khobar Kul Huallahu Ahad Ini Ada Mungkin ada Gaduh-gaduh Fasel Kul Huallahu Ahad Akhir-akhir Ini Ahli Sunnah Mengatakan Di dalam Tafsir-tafsir Dhamirul Fasel Katanya Syed Muhammad Al-Maliki Hua Disini Adalah Maknanya Untuk Khasr Kata-kata Hua Maknanya Dhamirul Fasel Kul Huallahu Hu Ahad Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tuhan Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tuhan Sof Tengok Tuhan Itu Apa Wali Itu Hanya Allah Maknanya Wali Itu Yang Mengurus Semua Semua Masalah Hambanya A'ilawairuhu Wa'ula'ika Humul Muflihun Hanya Mereka Yang Berjaya Innahada Lahual Kososul Hak Innahada Lahua Lahua Maknanya Hanya Ini Kosos Yang Benar Dhamirul Fasel Atau Dhamirul Fasel Itu Semuanya Itu Digunakan Untuk Apa Namanya Digunakan Untuk Uslubul Hasr Digunakan Untuk Uslubul Hasr Oke Sekarang Kita Akan Masuk Ke Al-Ijazwal Itnap Karena Ia Agak Panjang Saya Prefer Untuk Kita Baca Ijazwal Itnap Ini Di Pertemuan Yang Akan Datang Kita Akhiri Sampai Sini Dahulu Wa Blitofiq Walhidayah Waridaw Walinayah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai